Intro Shalom pure people Apa kabar lagi ngapain aja nih sekarang Semoga kalian tetap sehat ya di luar sana Perkenalkan dulu kembali lagi bersama kami Saya Urian Saya Rivel Kembali bersama kami Welcome to Pure Talks Jadi teman-teman mungkin yang Yang bingung kita tuh Pure Talks tuh apaan Boleh dijelasin Vail Apa tuh Pure Talks ke teman-teman pure people ini Jadi pure people, pure talks ini adalah sebuah podcast Sebenarnya sebuah tempat buat kita ngobrol-ngobrol sih Kita udah ngobrol-ngobrol tentang sebuah tema Yang akan disahankan kebawakan dengan teman-teman Nah Uru, jadi temanya apa sih untuk hari ini? Nah, kalau untuk tema kali ini Kita bakal bahas tentang mind over matter Tapi sekarang kita gak cuma berdua doang nih Vail Hmm, ada siapa tuh? Kita punya gestar Jadi kita bakal bertiga nih kita ditemenin Nah, gestar ini Kalau di kampus gue nih Orangnya cukup terkenal nih Cukup besar Badan apa-namanya? Namanya besar Namanya besar Dia juga jualan Yoi Kan dia juga jualan Jualan apa dia? Jualan Gionghi Gionghi Misoa namanya Mungkin tuh teman-teman yang di PSD tau ya Pernah sering lihat Lumayan tuh bandernya cukup gede Nah, mungkin langsung aja kita panggil Silahkan masuk Ko Calvin Darmawan Halo semuanya Halo Ko Apa kabar? Baik-baik Puji Tuhan Puji Tuhan sehat Baguslah Kalian juga nih kabarnya Baik-baik Oke, Ko Mungkin sebelumnya Mungkin buat teman-teman yang gak kenal nih Pure People yang gak kenal Mungkin boleh kenalin, Ko Diri Koko itu sebenarnya apa? Oke Halo semuanya Pure People Kenalin Nama gue Calvin Michael Darmawan Gue dari Jurusan Bisnis Angkatan 2016 Lagi sibuk apa ko sekarang? Kalau buat sekarang Palingan kesibukan gue Karena kan gue udah semester akhir Jadi gue Sedikit lagi Udah mau sidang kan Makanya lagi Persiapan sidang Sama ngurusin Kiong Himi Suasi Palingan Oke Berarti ngurusin Kiong Himi Suasnya ya Ko Nah, ini buat teman-teman yang di PSD ya Jangan lupa nyobahin Kok gak salah lagi ada promo kan, Ko? Wah, iya Boleh banget nih Coba lagi ada promo Ada promo 45 45% Bener 45% Belas 30% Jadi promo sini Gila Kapan lagi guys Jangan lupa ya Langsung datangin aja Oke Ko Jadi kan Kita sini mau ngapain? Jadi disini kita mau bahas tentang Over Main over meta Tadi kan Urian udah sempat jelasin di awal Kayak kita akan ngomongin soal apa Soal ini Nah, kita mau nanya dulu nih Ko Calvin Menurut Ko Calvin apa sih? Menurut Ko Calvin apa itu pikiran? Apakah pikiran itu bisa memberikan pengaruh terhadap kondisi atau kekuatan atau ketakutan kita Begitu dalam diri kita sendiri itu bisa haru gak sih sebenarnya pikiran Menurut Ko Calvin? Ya, kalau menurut gue pikiran bisa berpengaruh banget sih Kayak semua yang kita lakuin pun berasal dari pikiran tanpa kita sadari Kita mau lakuin sesuatu pun Ya, mulai dari pikiran Dan emang bener-bener pikiran itu berpengaruh banget sih Buat diri kita sendiri Kalau menurut kalian gimana? Gimana? Kalau buat gue sih Ya tentunya ya Maksudnya Walaupun gue sering dibilang temen gue gitu Gue orangnya kadang gak mikir gitu Tapi secara gak langsung kan Emang pikiran itu Ya jelas penting lah Untuk kondisi Apalagi itu kekuatan Maksud gue Kalau kita istilahnya seringnya power of mind Mungkin ya Mungkin ya Power of mind Kita uskala batsem Nah, jadi kita cuman ngebahas gini doang sih Kita ada ayatnya juga nih guys Kita bacain dulu kali ya Ada ayatnya yang bagus banget Buat teman-teman bisa sama-sama baca Dari Lukas 6 ayatnya yang ke 43 sampai 45 Yuk sama-sama kita baca Gue bacain kali ya buat teman-teman semua Atau liat? Ur, bacain ur Baca, lu bacain Gua aja, oke Oke Lukas 6 ayat 43 sampai 45 Karena tidak ada pohon yang baik Yang menghasilkan buah yang tidak baik Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik Yang menghasilkan buah yang tidak baik Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya Karena dari semak duri Orang tidak memetik buah haram Dan dari duri-duri Tidak memetik buah haram Orang yang baik Mengeluarkan barang yang baik Dari pemberdayaan hatinya yang baik Dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat Jadi pemberdayaan hati yang jahat Karena yang diucapkan gurutnya Meluat dari hatinya Oke Itu ayatnya Jadi bagus banget ya Menarik banget disini Tapi mungkin kita belajar lebih kali ya Jadi ada fun fact ini kok Ada fun fact yang mau kita kasih tau Tapi dulu kita kasih tau fun factnya Kita mau saya dulu bapak kok Menurut kok Hati itu artinya apa sih? Hati Hati apa ya Hati Hati yang mungkin Ada beberapa arti kali ya Tergantung konteksnya hati Seperti apa kan Maksudnya kayak hati ya Baik sebagai kayak organ tubuh Atau Yang kayak sebagai mungkin Penyimpan perasaan gitu kali ya Atau hal lainnya gitu Ya Belak lagi menurut gue ya Intinya hati itu salah satu yang penting lah Begitu Oke Jadi ceritanya Anak kreatif itu Udah cari tau nih Sebenernya menurut Alkitab itu Hati itu apa sih? Nah temen-temen yang Pure people mungkin juga belum tau Hati itu menurut Alkitab adalah Sebuah Bentar Ini ada pisarnya Nanti saya salah Ini ada pisarnya Jadi hati itu adalah Pikiran Intelektual kita Yang ada di dalam diri kita Jadi Tidak hanya sekedar perasaan Tidak hanya sekedar cinta Tapi Hati itu adalah Intelektual kita Apa yang ada di pikiran kita pun Itu adalah hati Itu Itu fun fact nya Jadi kita ini mau masuk ke segmen selanjutnya Segmen kita adalah Kita akan membahas soal fenomena dulu nih Yang akan terjadi apa Ada fenomena apa sih yang lagi terjadi di sekitar kita sekarang? Jadi disini fenomena yang terjadi itu soal ini kok Basically kayak Dimana kayak banyak nih Orang tuh bisa sembuh nih Dari penyakit Cuman kira-kira mikir positif gitu Jadi kayak ngelawan penyakit Pakai optimis gitu Menurut kau gimana nih Soal-soal kayak gini? Menurut gue ya Bisa aja sih Dan emang banyak riset juga yang udah Udah nunjukin kayak gitu kan Gue juga setuju banget Karena emang Kekuatan pikiran itu bener-bener Berpengaruh banget Buat kita Buat hidup kita Baik buat kesehatan Buat apapun itu Buat tubuh kita Buat apapun yang kita lakukan Baik sifat kita dan lain-lain sebagainya Bener-bener Kalau lu pikir Pakai gua lu aja gak apa-apa kali ya Biar lebih santai ya Boleh, boleh, boleh Kalau lu mikir hal yang positif Itu bakal berpengaruh positif juga Ke diri lu Tapi kalau lu mikir negatif Itu juga bakal berpengaruh Negatif ke diri lu sendiri Dalam segala hal sih Baik apapun itu Kalau menurut kalian gimana? Kalau buat gue sih lucu aja ya sebenarnya Kayak Mungkin Kayak lucu aja Kayak lu sakit gitu Cuman dengan lu bisa mikir Bisa sembuh gitu Menurut gue ini hal yang cukup lucu Tapi ternyata Terbukti benar gitu loh Berarti maksudnya disini ya gue nyadar kayak Oh berarti Ada Ada-ada bagusnya gitu Walaupun kayak Oh mungkin kalau sekali denger kan Kayak Ah masa sih gitu Iya sih Tapi menarik sih sebenarnya Kayak Gue pernah denger juga Bokap gue pernah cerita Kayak Ada Teman gerejanya Minta bokap gue doain Dia bilang Pak saya Sakit kanker Dia bilang gitu Tapi saya beriman pak Saya yakin Kalau saya masih sembuh Dengan doa Dengan Tuhan Tuhan pasti akan sembuh Dia bilang begitu Sang apa-apa Aku bilang Beriman boleh Tapi jangan bodoh Gitu ya Gitu sih Jadi Maksudnya teman-teman Pure people Jangan Maksudnya Jangan gara-gara ada Fenomena ini Terus abis itu Jadi kayak Berarti kita udah gak perlu Kedokter Gak perlu minum obat Gitu kan ya Kayak ya Kita pinter-pinter juga Gitu Gak selalu It works gitu Mungkin Itu para orang tertentu It works Tapi mungkin Gitu Ya benar sih Benar kan Or ada Ada cerita lain gak Atau gak ada Ada lagi Fenomenanya Sebenarnya kalau gue Bukan lebih Berhubungan sama Kesehatan sih Kayak mungkin Lebih Kekuatan pikiran Gitu kayak Apa yang kita pikirkan Mempengaruhi Apa yang kita alami Kayak contohnya Dulu itu Sebenarnya Mungkin sharing dikit Dulu itu Dari Sebenarnya dari kecil Kayak dari SD gitu Pelajaran yang gue Paling suka itu Matematika kan Nah Gue suka banget Sama matematika Dan Waktu semenjak SD Itu gue kayak mikir Oh Matematika itu Lumayan gampang Matematika itu Kayak Ibaratnya Oh Menantang banget Dan kayak Gue suka matematika Nah Karena gue punya pikiran itu Setiap jam pelajaran matematika Gue jadi kayak Semangat buat ikutnya Setiap ada soal matematika Gue kayak Berusaha buat kerjain Dan lain sebagainya Nah Tapi waktu SMP SMP itu kayak Gue pernah Kayak Ibaratnya kan baru masuk SMP Kayak Gue Ada satu dan lain Satu dan lain hal lah Jadi kayak gue Agak sedikit Jadi kurang suka matematika Gue kayak Pikiran gue berubah Dari yang Matematika itu seru Dan lain-lain Jadi yang kayak Ah matematika Ngeribetin Matematika susah Matematika dan lain-lain Apa gitu lah Pokoknya Kayak gue mikir Matematika no banget lah Dulu waktu Pernah makal masuk SMP Gitu Kayak Dan gue merasain banget Gue ngerasain banget Perbedaannya Dari yang kayak Gue Setiap dapet matematika Kayak gue happy Sampai yang kayak Setiap pelajaran matematika Dapet soal matematika Gue kayak Yah matematika gitu Nah Waktu itu yang kayak Yaudah Gue jalanin yang kayak gitu Terus Gue berasa banget kayak Gue jadi gak suka matematika Padahal dari pikiran doang Dari suatu tindakan Yang bikin pikiran gue Mikir kayak Gue gak suka matematika Sampai akhirnya Bener-bener Gue jadi Agak benci matematika Dan semuanya berpengaruh Kayak baik Setiap Gue dapet soal matematika Atau nilai Ujian gue Dan lain sebagainya Nah terus Dari situ gue kayak mikir Wah Kenapa sih Kayak gue gak suka matematika Dan lain sebagainya Terus gue mulai Coba ubah mindset gue Kayak Ubah pola pikir gue Yang kayak Kenapa gue gak suka matematika Karena apa-apa Dan setelah gue selesain Gue langsung ubah Pola pikir gue Jadi yang kayak Oh matematika itu gampang Matematika itu yang kayak Lu pasti bisa kerjain Kalau lu perhatiin Dan lain sebagainya Nah Gue udah mikir kayak gitu Sampai akhirnya Semenjak itu Kayak gue mulai suka lagi Sama matematika Dan pikiran itu yang buat gue Yang kayak Setiap dapet soal matematika Atau apapun itu Gue jadi lebih semangat Dan Kejadian Tuhan Kayak sampai sekarang Gue rasain Dampaknya gitu Dari Pola Dari pikiran itu Sampai sekarang Waktunya mulai dari saat itu Akhirnya gue selalu Lumayan dapat nilai bagus Di matematika Dan gue lumayan kayak Suka matematika gitu Dan bahkan Gue waktu SMA Juga ikut Olimpada matematika Dan sampai sekarang pun Di kuliah Gue suka matematika Sampai kayak Gue bisa jadi tutor Matematika juga gitu Dari yang kayak Punya pikiran Gak suka matematika Sebel banget Tapi setelah gue ubah Pola pikir gue Jadi yang positif Jadi gue suka matematika gitu Ini jadi kayak Matematika terus ya Dari tadi Tapi ya Itu sih kayak lebih Gue merasa banget Perbedaannya dari situ Pola pikir membuat gue Lebih Ini gitu Intinya pola pikir Menentukan Apa yang dia alamin gitu Gue jadi kepo banget sih Nah makanya kita kepoin yuk Gak kepoin Boleh-boleh Breaching-nya oke Bagus kan Breaching gue Pelatihan kok Lima jenis Loh Iya Kita mau kepoin kok alpin Nah Tadi kan dari cerita kok alpin tuh Kayaknya pikiran tuh Sangat mempengaruhi banget ya Nah Menurut koko Gimana sih Pikiran kok alpin itu Maksudnya Sebenernya kan kayak aneh ya Sebenernya kayak Menurut gue kayak Gak aneh banget ketika Mindset kita berubah Terus kita Pikiran kita berubah Terus itu bisa mempengaruhi perilaku kita Dan segala macem Walaupun Aku tahu secara biologi Pergerakan kita Diatur oleh Koleh otak Begitu Tapi kayak lucu aja gitu Kan soal matematika Kayak suka gak suka gitu Kan susah gak susah Itu kan soal kemampuan Bukan Bukan soal kita berpikir Bukan berarti kita bisa bilang Kayak Kok matematika gampang Terus matematika jadi gampang Enggak juga Namun Menurut koko How it works sih Gimana Gimana ceritanya Pikiran kok bisa Mempengaruhi perilaku kita Begitu loh Dari pengalaman koko aja gitu Kenapa akhirnya bisa Begitu Iya ya Kalau gue sih Lebih mikirnya gini Emang Kalau kita mikir positif Gak langsung itu kayak Misalnya tadi deh contohnya Kayak Gue mikir Oh Matematika itu gampang Gak langsung matematika jadi gampang Tentunya Tapi Dengan gue mikir itu Ditambah Gue harus kayak Latihan dan lain sebagainya Jadi intinya kayak Ditambah Itu Pikiran emang salah satu yang cukup penting Tapi harus ditambah hal lainnya Nah Setelah pikiran gue positif Ditambah hal lainnya Nah Gue itu bukan langsung Jadi Nganggap matematika itu gampang Tapi itu Bikin gue lebih percaya diri Buat Buat Ngerjain soal Atau buat Ngejalanin apapun itu Jadi gue lebih percaya diri Dan buat Hal-hal positif itu Lebih berdampak Mungkin hal-hal Contoh-contoh lainnya juga sih Kayak misalnya Kita ada Kegiatan apa Kita kayak Atau misalnya kita mau buat Bisnis atau buat event Kalau kita udah mikir kayak Oh Kita mikir positif Kalau bisnis kita itu Bakal sukses Bakal laku Bakal lain sebagainya Punya kita tuh jadi Lebih semangat Nah Semangat itu Ditambah kerja keras Yang bikin Punya kita bisa sukses Gitu Benar-benar gitu sih Paling kan Kalau kalian gimana Menurut kalian Nanti secanggal langsung Kayak pikiran tuh Gak bikin langsung Jadi gampang Tapi lebih ke Ngasih motivasi Gitu gak sih Iya menurut gue Itu juga sih Jadi kayak Ketikar motivasi lah Untung nabas sesuatu Iya Kalau kalian ada pendapat lain Gak Atau kurang lebih sama Sama sih ya Mungkin begitu ya Jadi ke arah Motivasi sih Jadi Iya Jadi motivasi Jadi Geraknya bukan Bukan mengubah Kenyataan Tapi lebih ke mengubah diri Bener banget Kapan lagi Gue bisa ngomong kayak gini Iya Mantap Oke Terus ngomongin soal pikiran ya kok Kita langsung kepoin yuk nih Yang nomor 2 Pertanyaan kedua Boleh Gini-gini tuh Menurut kok Terusnya pikiran kita tuh Dipengaruhi oleh apa aja sih Maksudnya kayak Untuk Misalkan Kalau kita pakai contoh matematika aja ya Mungkin ini biar pure people juga Lebih gampang gitu Iya BTW Untuk pure people Yang mungkin mau nanya sesuatu Boleh ya di komen ya Langsung aja nanya Nanti kita ada season Q&A Bisa langsung tanya Kalau kasusnya Ntar kok menjawab Nah Balik ke tadi ya kok Nah Kayak kan gak mungkin nih Kayak Gue bisa tiba-tiba lagi Demot matematika Tiba-tiba Terus gue tiba-tiba Enggak ah Gue pingin baca matematika Kan gak mungkin Bisa langsung Kayak gitu loh Nah Gimana sih Kayak kita bisa pengaruhi pikiran kita Kayak gitu Nah Kalau gak Yang bisa memengaruhi pikiran kita Supaya seperti itu tuh Apa aja sih Oke Sebenarnya Yang pengaruhi pikiran itu Ada beberapa faktor sih Cuma mungkin beberapanya Ya Salah satunya lingkungan Lingkungan kita Mempengaruhi banget Kayak Temen-temen kita Temen main kita Pokoknya Itu Itu mempengaruhi banget sih Misalnya Kayak tadi matematika Kalau gue Kalau gue mikir kayak Oh gue Gue suka matematika Matematika itu gampang Tapi Gue punya temen-temen yang Gak suka matematika Dan dorong gue Ke arah yang kayak Oh Gak usah belajar matematika lah Matematika susah Dan lain sebagainya Ya gue pasti Lebih terhambat dong Buat lebih Mau Ngejarin matematika Dan jadi suka matematika Gitu-gitu Emang lingkungan sih Salah satu yang Paling berpengaruh Gitu Dan Selain lingkungan Mungkin dari dalam diri sendiri sih Emang pikiran ditentuin dari Diri Ditentuin sama diri sendiri sih Kita mau gimana gitu Kalau kalian Menurut kalian gimana? Berarti Berarti kok Kalau misalkan Jadi maksudnya kayak Dengan lingkungan yang punya mindset yang baik Pikiran bisa kita sebut Kayak mindset ya Berarti dengan mindset yang baik Dengan temen-temen yang bisa Kasih sesuatu yang baik Itu bisa membuat kita menjadi mindset yang baik Ya Nah Pertanyaan saya dulu nih Aku tertarik banget Dengan hal ini Kayak Dengan mindset yang baik itu Kan Ini kesannya nih Kalau kita punya mindset yang baik Soal matematika Contohnya tadi Matematika tadi Kita akan bisa Stripe lebih Untuk Dapat nilai matematika yang tadi Kita gak bisa jadi bisa Begitu ya Kalau Kalau kita bilang Sebenarnya kok kok percaya gak sih Kalimat kayak Ketika lu punya mindset yang baik Mindset yang benar Kita bisa Lakuin apa aja Kayak You can break your limit If you have a good mindset Menurut kok 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 setuju gak dengan apa itu? Sebenarnya gue gak Penuhnya Setuju sih Maksudnya bukan Kalau dia bilang Kita bisa Melakukan Segalanya banget Maksudnya Ya gue Gue setuju gak setuju Kayak gak sepenuhnya setuju Karena sebenarnya yang kayak Ya balik lagi Kayak tadi Emang Mungkin Mindset itu baik Tapi Kita tuh Kayak Dengan pikiran yang baik Balik lagi yang kayak tadi Pikiran yang baik Hanya membantu kita Merasa lebih yakin Dan percaya diri Tapi kita juga harus Usaha gitu Ditambah usaha Atau apapun itu Yang bikin Kita bisa Bisa Punya Impact yang positif Mungkin kayak Kita bisa melakukan segala hal Kalau kita punya pikiran Plus Kerja keras itu Emang pikiran Membantu aja sih Menurut gue Bukan Yang kayak tadi Kita mikir Oh kita bakal bisa Tapi tanpa usaha Tanpa kerja keras Ya tetap gak bisa dong Kayak tadi Menurut gue gitu sih Kalau kalian gimana nih Mungkin Ada pengalaman juga Atau apa gitu Atau pendapat yang lain Gimana Sama lah ya Basically kayak Ada beberapa hal Yang mungkin Emang impossible Misalkan kayak Kalau gue mikir Gue pinterbang gitu Terus kayak Itu belum usah Kayak gimana Tapi juga kayak Mau gue mikir positif Lebih baik gue gak bisa Puyar sayap gitu Ya memang Segala sesuatu Kayaknya terlalu luas Terlalu general Tapi kalau masalah Menurut gue Kalau selama Incapable of human Maksudnya Kita sebagai manusia Bisa ngakuin Menurut gue bisa Mungkin kalah Sampai bertalenta Mungkin tapi Bukan berarti gak bisa Iya benar Oke Mungkin nah Habis itu Ngomong-ngomong lagi Soal mindset nih Ngomong-ngomong lagi Gimana dong Gimana dong Kalau ngomong-ngomong ini Sebenarnya mindset Yang baik itu Seperti apa sih Karena Menurut gue juga Kalau kita punya mindset Yang selalu positif Kayaknya juga Itu bukan suatu hal yang bagus Kadang kita harus pikir Kayak Possible Worker scenario Misalkan Kalau optimis-optimis Ntar tuh Kayak kadang Kita jadi lupa Kita bisa jatuh Dimana Nah Menurut Kok-kok nih Kayak Mindset yang baik Dan balance Antara Yang Pemikiran positif ini Dan juga Pengkiran negatif ini Seperti apa sih Oke Menurut gue Mungkin Mindset yang baik Dan balance itu Kalau Kayak kita itu Harus punya Kontrol atas Pikiran kita Karena kayak Ya kita tau kan Kekuatan pikiran itu Besar banget Jadi Tapi Kayak bukan berarti Kita lupa juga Kayak harus Berterah sama Tuhan Dan lain sebagainya Kayak Gini deh Apa Kita gak bisa Bisa sepenuhnya Bergantung sama Pikiran kita doang Kayak Cara untuk balance Yang baik dan balance Yaitu Ya kita punya pikiran yang baik Dan juga bergantung Sama Tuhan Gitu Kayak mungkin Ya Walaupun mungkin Positif sama negatif Itu Kadang Ya maksudnya Kayak wajar banget Kita punya negatif Thinking juga Pemikiran yang negatif Bahkan Pemikiran yang negatif Mungkin kadang Bisa buat kita Bisa Berpengaruh positif Buat kita Kadang-kadang Di awal pun Dia kan Nah Tapi menurut gue Yang balance itu Ya sebaiknya Lebih banyak positif Dan Kayak balik lagi sih Kayak tadi Bergantung juga Sama Tuhan Karena sebenarnya Ya gak selalu Pikiran positif itu Sebenarnya baik sih Kadang juga kan Mungkin yang Beberapa minggu lalu Ya atau minggu lalu Bahas yang tentang Toxic positivity Ya benar Ya benar Ya benar Itu juga Kadang Pengaruh Justru kadang itu Bisa berpengaruh Negatif di kita kan Makanya Yang gas penuhnya juga Bukan yang Kayak gue bilang Pikiran positif Positif Kayak Bakal 100% positif banget Selalu Selalu kasih dampak Yang positif gitu Tetap aja Kayak kita juga harus Balance Dan tetap balik lagi sih Kayak Jangan lupain Tuhan juga gitu Gitu Gue punya yang termesor Gue punya yang termesor Gimana tuh Ada yang positif Kalau dia positif Kita jadi sedih Sebab apa Hal ini kalau positif Kita pasti sedih Kita maunya negatif Kita gak mau positif Apa Ngapa tuh Ini Ini tebakan receh Apa gimana nih Gampang Ini gampang Maunya nih Gak receh Bisa Gampang Oh iya Gak setau Ada yang gak setau ya Yang nonton Jangan ada yang gak setau Tapi bagi teman-teman Yang mau live comment Boleh Live comment Boleh Live comment Apa coba Apaan Dia positif Kalau dia positif Kita malah jadi sedih Kita maunya dia negatif Kita gak mau dia positif Apaan Apa ya Ayo Apa Tau gak Nyerah gak Nyerah Nyerah Korona Eh Ngomong-ngomong soal corona Gue tuh Pernama kali corona Dapet Dapet satu quote Yang lumayan bikin gue Kayak Ini menjadikan Corona Oh Calvin Corona Waktu pertama kali corona Lu bilang pertama kali Enggak Enggak Gue selalu ngomong ya Enggak Enggak Jadi gini Nah Gue Waktu Waktu awal corona tuh Kayak Waktu awal-awal Corona mulai banyak Maksudnya Waktu bulan Maret Ya kalau gak salah Jadi Itu tuh Waktu awal banget Gue tuh Waktu awal banget Bulan Maret Waktu kita Masih lockdown Kayak masih Apa Masih kayak Di rumah doang Dan lain sebagainya Kayak kuliah dari Rumah Beberapa panitia Juga gak diadakan Beberapa kayak Apa yang harus kita kerjain Jadi tertunda Dan lain sebagainya Gue Nah Di saat itu Gue dapet satu quotes bagus Beneran bukan quotes Jujur gue gak hafal quotesnya Tapi kayak Itu cuma Cuma kayak gambar Ada tulisan Apa gitu Nah Tapi gue lupa Jelasnya tulisannya Kayak gimana Tapi dulu tuh Ini sih Kayak Yang gue ingat ya Kurang lebih Ibaratnya gue buat Kata-kata sendiri deh Jadi Kayak gini Sekarang Sudah Tidak Ada Banyak tugas Misalnya Kayak Sudah Kayak Bioskop Sudah tutup Segala macem Terus yang kayak Schedule-schedule Buat tugas Sudah gak ada Terus kayak Sudah gak bisa Pergi sama teman Dan lain sebagainya Nah Kapan kah Kamu sempat bertemu Dengan saya gitu Terus di bawahnya Tuhan gitu Kayak Gak tau sih Kayak waktu itu Gue dapet banget gitu Pas awal Corona tuh Kayak mungkin gue sharing Kayak Pas itu gue dapet banget Kayak Ya benar juga sih Kadang kayak kita Terlalu sibuk Eh by the way nih Sorry ya Agak di luar konteks Cuma gue Keringat aja gitu Kayak Benar sih Kadang kita terlalu sibuk Sampai kadang Lupa Tuhan Dan lain sebagainya Tapi Kayak dengan ada Corona Kayak Secara kita Gak sadar kayak Ya banyak hal-hal Yang Yang gak ada gitu Waktu itu Bahkan sampai sekarang Kita gak harus kayak Gak terlalu banyak Sibukan dan lain sebagainya Tapi Apakah kita jadi deket Sama Tuhan gitu Kayak waktu itu Gue dapet banget sih Itu buat kayak Self reflection Kayak Jadinya Ya Justru saat-saat inilah Kita bisa Lumayan jadi Lebih deket lagi Sama Tuhan Ini Agak Melencang dikit nih Tapi tadi Keringat banget Pas jalan corona gitu Gue juga lupa Quotenya gimana Cuma Intinya gitu lah Jadi secanggah Corona tuh bikin kita Step back gitu Terus kayak inget kembali gitu Secanggah langsung nih Corona ini Retret gratis Sebenernya Betul Iya Retret gratis Iya Retret gratis Jadi mikir diri sendiri Iya bener sih Tapi ya banyak hal-hal Walaupun corona Banyak yang Ya walaupun banyak hal negatif Dari corona ya Tapi kayak Banyak juga sih Hal positifnya Kayak Jadi banyak webinar kreatif Atau apa gitu Jadi kita juga bisa Lebih kembangin skill kita Dan banyak juga kan Kayaknya Ya balik lagi Di kekuatan pikiran Kayak Kalau kita mikirnya positif Bakal Ya kita bakal enjoy Tapi kalau kita mikir Corona Kayak cuma hal-hal negatifnya Ya kita bakal Yang gak enjoy Gitu Ini menarik nih Menurutku menarik banget Kan corona ini banyak banget Kayak Pro dan kontra ya Dia berpikir nih Satu hal yang negatif Dia berpikir nih Satu hal yang baik Nah Jadi mikir balik gitu Kayak Ada pertanyaan yang muncul Kayak Aku mau naik koko dulu nih Jadi sebenernya Hal yang baik Apa yang kita pikir baik Atau apa yang di mindset kita baik Sebenernya sama gak sih Sama yang menurut Tuhan baik Gitu loh Kayak Menurut koko sebenernya itu Sejalan gak sih Sama gak sih gitu kan Sama kayak kita mikir Corona ini baik dan enggak Menurut koko gimana Iya ya Kalau mindset Yang baik Menurut kita dan Tuhan Sama atau enggak Ya menurut gue Gak selalu sama dong Menurut gue ya Menurut gue gak selalu sama Kenapa Karena Ya gini Kita sebagai manusia Juga kadang kan Kayak punya ego sendiri Kayak kadang juga Mikirin hal-hal yang Selalu menguntungkan kita doang gitu Ya walaupun gak semua orang ya Cuma maksudnya Ya secara Bawaan kayak kita punya Pikiran buat gitu kan Nah Contoh simpelnya Mungkin nih Mungkin Kayak Misalnya kita Dapat tawaran Tawaran kerjaan Dengan gaji 30 juta per bulan Ya mungkin Bagi kita itu Kayak Hal yang baik dong Kayak Hal yang baik Menurut kita Nah Contohnya ya Misalnya Udah kayak gitu Ya kita berdoa Dan lain sebagainya Supaya kayak Oh Tuhan bantu nih Kayak supaya Tuhan bantu Atau gimana Segala macemnya Ya kita udah Berdoa dan lain sebagainya Udah minta banget Terus ternyata Pas Keluar Hasil pengumumannya Kita gak dapet Misalnya Nah mungkin kayak kadang Kita itu Kecewa kan Sama Tuhan Kayak Menurut gue ini baik nih Nah tapi Belum tentu itu baik Menurut Tuhan Mungkin Mungkin bisa aja Kita gak dapet Karena Ya nanti Kerjaan itu Bakal bikin kita Tidurnya kurang banget Kesehatan kita terganggu Dengan sebagainya Atau bahkan Mungkin Kita gak dapet itu Karena Tuhan Udah siapin Suatu yang lebih baik Misalnya Oh Mungkin dengan kita Ketolak itu Nanti bakal dapat Penawaran yang lebih baik Entah kerjaan yang lebih baik Atau Kalau kita gak dapet Kerjaan itu Kita bisa buat bisnis Yang bakal Berdampak Ke jangka panjang Buat kita gitu Misalnya Contohnya Nah Tapi kadangnya Kita juga Jadi Kadang kita tuh Gak tau sih Kayak kita Kadang nyalahin Tuhan Kayak Wah Gue mau banget Tapi Tuhan gak kasih Gitu Nah cuma Gue ingat banget Dulu itu Ada Ada salah satu pendeta Yang khotbah Yang sampai sekarang Gue selalu kayak pegang gitu Gue selalu pegang Kalau gue berada Di posisi terendah Atau gimana Atau Kalau Plan gue gak sesuai Apa yang Gue inginkan gitu Oh iya Balik lagi ini ya Kayak Ya balik lagi Kayak tadi Kita Udah mikir Kita mau kerjaan itu Kita mau banget Dan Menurut kita itu yang terbaik Tapi bagi Tuhan Enggak Karena ada beberapa hal lainnya Oh iya Nah terus Kalau yang dari pendeta itu Gue ingat gini Dia bilang Ya Tuhan itu Bapak kita Ibaratnya kayak orang tua kita lah Bapak kita Bapak kita Dia tahu yang terbaik buat kita Orang tua mana yang mau yang negatif buat anaknya dong Selalu orang tuanya mau yang bagus dong buat anaknya Nah mungkin kayak tadi Kita mikir Kayak Itu kan Positif buat kita Tapi bisa jadi itu negatif buat kita Dan Waktu itu gini Orang Waktu itu kan Dibilang kalau Tuhan itu Bapak kita Misalnya Kita itu Minta roti Ya bakal dikasih dong Bakal dikasih Oh yaudah Ini roti Roti yang terbaik Buat kamu Anakku gitu Tapi Kalau kita misalnya Minta batu Ya Tuhan Ya Bapak kita Gak mungkin Kasih kita dong Kayak Lah batu Buat apa dulu Tapi Ditanya dulu nih Oh buat mau makan Tuhan Buat mau makan Bapak Itu enak Ya gak mungkin dikasih dong Kayak Kalau lo mau makan Gue gak bakal kasih Itu batu Karena ya Bakal berpengaruh negatif buat lo Ya kalau buat hiasan Oke lah Gue bakal kasih Tapi kalau buat makan Enggak Bahkan Kalau ilustrasinya Bapak Atau orang tua Yang miskin sekalipun Dia bakal Belikan roti Buat anaknya Roti yang murah Dia gak bakal kasih batu Buat anaknya Walaupun anaknya Kelaparan banget Karena itu bakal Merusak anaknya Nah Waktu gue denger itu Gue kayak Dapet banget sih Kayak gue mikir Ya Ya benar banget Tuhan itu Atau Bapak kita Selalu Mau yang terbaik Buat kita Tapi Selama ini Apakah yang kita minta Ke Tuhan Itu tuh roti Atau apakah Yang kita minta Batu Untuk kita makan Dan Ya menurut Tuhan itu batu Tapi kita Mikirnya itu roti Ya gak bakal dikasih dong Sampai kapanpun Gitu Ya sampai kapanpun Lo minta batu Buat dimakan Gak bakal dikasih Intinya Gitu Waktu itu gue kena banget sih Di situ Dan ini Balik lagi Gue kayak Teringat Kayak tadi kan Apakah mindset yang baik Antara Tuhan Atau Sama kita itu sama Atau enggak Ya Jawabannya Enggak selalu sama sih Karena bagi kita yang baik Ya belum betul Dan selalu ingat Kayak dari Tuhan Ya pasti soal yang terbaik Dan ya emang Karena waktu Tuhan Juga bukan waktu kita kan Jadi beda gitu Jalan Tuhan juga Bukan jalan kita Gitu-gitu Aku jadi ingat ayat Aku jadi ingat ayat Ada ayat Amsal 16 Ayat 8-9 Jadi isinya begini Lebih baik Penhasilan sedikit Disertai kebenaran Daripada penghasilan Banyak tanpa keadilan Di ayat berikutnya Menarik banget Hati manusia Memikir-mikirkan Jalannya Tetapi Tuhan lah Yang menentukan arahnya Jadi kayak Tadi Aku jadi ingat banget Akhirnya Ingat banget sama ayat ini Kayak Ya bener banget ya Kayak diaminin gitu loh Sama ayat ini Dengan apa yang koko bahas juga Your people Kalau ngerasa Ngerasa bahwa Aduh gue udah berencana nih Gue udah pengen ini Ini Misalkan contoh kayak Kembali dari Corona Kayak sekarang gitu ya Banyak banget orang udah berencana nih Di tahun ini Gue pengen Aku juga yakin Kok Alvin juga pengen kayak Gue pengen Kiongki nih Kayak gimana-gimana gitu kan Ngidip kan Iya-iya Pengen banget Jalan gara-gara kayak gini Gitu loh Dan kembali lagi Ke hal ini Kayak kayak gini gitu loh Dan apa yang kok Alvin juga ngomong Sama kepegahan kita Bahwa Kita boleh berencana Tapi Tuhan yang menentukan Bener banget Bener banget sih Kita emang Kita sebagai manusia Emang boleh Berencana Apa yang kita mau Apa yang kita pikir bagus Bagi kita Tapi tetap Tuhan itu yang Ngatur Tuhan itu yang pegang Ngendali atas hidup kita Dan ya Tuhan Mau yang terbaik dong Buat kita Makanya Kalau misalnya Apa yang kita mau Apa yang kita planning Apa yang kita pikirkan Nggak 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 Terjadi Ya ingat aja Itu semua dari Tuhan Ya Tuhan yang Dari itu Buat kasih Hal-hal positif Buat kita Dari cerita yang tadi Berarti Kalau kita Gampangnya Biar gue ini Jadi kayak Kita Tuhan mau ngasih roti Tapi kita Seringnya mintanya Batu nih Nah Mungkin sekarang ini Pertanyaan yang semua Pure people juga pintar Gimana sih caranya Supaya kita tahu Yang kita minta itu Roti Karena kan Kita bisa tahu nih Kayak Sebenarnya kita minta Roti Pak batu Nah Kalau dari Dari cerita yang Gimana sih Supaya kita tahu Kayak Sebenarnya kita minta itu Roti Bukan Biar orang-orang Tidak salah harapan Gitu Iya Iya Bagaimana itu caranya Oke Kalau caranya Mungkin banyak yang Lebih tahu caranya Cuma kalau dari gue Mungkin Ya Mana yang kita Mana yang batu Mana yang roti Balik lagi Ya Yang baik Yang baik dari mana Yang baik di hadapan Tuhan Maksudnya kita boleh Mikir itu baik Tapi gak semuanya itu baik Di hadapan Tuhan Dan bisa bawa hal positif Ke kita Gitu Nah Sama mungkin ya Kalau yang baik yang mana Ya yang sesuai dengan Kandak Tuhan Yang sesuai dengan Apa yang Tuhan mau Kita tahu dari mana Apa yang Tuhan mau Apa yang Tuhan gak mau Ya dari Firman Tuhan Balik lagi Gitu Menurut gue gitu sih Dan dia Kalau ngomong soal Firman Tuhan Menurut gue ya Kalau bisa Coba Baca kitab sih Maksudnya mulai dari hal kecil Mulai dari Pelan-pelan Kayak Beberapa ayat doang Itu juga sebenarnya Dari pandangan sama sekali kan Itu juga Kalau kalian coba Mulai dari situ Udah Oke sih Karena balik lagi kayak Alkitab itu Buku yang sebenarnya Paling oke gitu loh Kenapa gue bisa bilang gitu Karena alkitab itu Nggak kurang Dan nggak lebih gitu Alkitab itu cukup banget Cukup buat kita tahu Mana yang baik dan yang benar Kayak Banyak banget yang kita bisa dapat Dari alkitab juga gitu Makanya ya Intinya ya Buat kita tahu Kayak mana yang sesuai dengan Kandak Tuhan ya Yang sesuai dengan Pirman Tuhan sih Pastinya Jadi ini teman-teman Yang mau roti Baca alkitab Roti bukan Bukan Ya komunikasi Gitu Kayak tadi kan Benar Iya Itu juga Lu kalau mau tahu apa yang Bokap lu mau Lu tanya Bokap lu Lalu lu dengar Benar Benar banget Kita kadang-kadang suka egois Kayak Pernah ngerasa gitu nggak sih Kayak Iya benar banget Gue perhatiin hidup gue nih Secara pribadi gitu Gue sering makin Kenapa gue begini Kenapa gue begitu Kenapa gue begini Tapi setelah gue telah Lebih dalam Iya tapi gue nggak baca alkitab Ngomong kosong banget nih Gue nanya begini Gitu loh Oke Ya gitu sih Gue merasa kayak gitu Ya benar Si komunikasi juga Penting banget sih Komunikasi sama Tuhan Dan lain sebagainya Ngomong-ngomong komunikasi juga Gue jadi ingat kayak Ini agak di luar topik dikit Cuma intinya dulu itu Gini Komunikasi sama Tuhan Coba lu bayangin Sekarang Kalau misalnya Contohnya lu punya pacar deh Atau temen dekat Atau yaudah Biar lebih relate pacar Tapi kalau Yang pada nggak punya pacar Ya temen dekat gitu Yang lu pengen banget Buat chat sama dia tiap hari Buat komunikasi tiap hari nih Contohnya Kayak Ya Kalau lu udah kayak mikir Kayak lu pengen chat sama Dia tiap hari Dia nggak bales beberapa menit doang Lu udah kayak Gelisah kan Kayak Wah Dia kenapa Atau kayak Lah gue salah apa Atau lain sebagainya Kayak gitu kan Nah Coba ingat kayak Tuhan itu sahabat kita juga Tuhan itu bapak dan sahabat kita Kayak Dia Kayak Dia itu selalu Selalu mau komunikasi sama kita juga Tapi Ya Kita Kapan Kapan komunikasi ke dia Kapan komunikasi ke dia gitu Kayak Sama temen lu aja Sama pacar lu aja Lu 24 per 7 ibaratnya Kayak Non stop Tapi Masa Sama Tuhan Sehari Sehari berapa menit Atau mungkin berapa jam doang Lu nggak mau gitu Lu nggak bisa gitu Gitu Jadi kayak Ya mungkin Bisa dibangun sih Pelan-pelan Kayak Coba lu Mulai Komunikasi sama Tuhan Dan anggap itu Sebagai Sebuah Apa ya Sebuah suatu yang penting gitu Kayak Lu kabarin Pacar lu Atau lu kabarin Temen lu Kayak lu komunikasi Jadi Ya itu penting buat lu Gitu Bukan suatu yang kayak Harus dipaksa Atau suatu yang Jadi Wajiban doang Atau gimana gitu Tapi Bagi kan itu Sebagai Kehausan Kayak lu pengen Buat komunikasi Nur gue gitu Jadi ingat Walaupun agak Di luar konteks Ya oke Kita udah serius banget nih Kita udah serius banget nih Jadi kita ada Satu segmen Untuk kita bermain game Jadi kita bertahap Kita bisa ngobrol Sampai lagi Sampingnya Lebih seru-seruan Tapi Kita nggak seru nih Kalau misalnya main Cuma sendiri Cuma berdua Cuma diri doang Gak pake Cuma-cuma Cuma-cuma Tolong Bisa Atau Gimana Boleh Mau cek siapa Vels Sebut aja Gue sebut ya Gue pengen ajak Satu orang yang namanya Miller Mari kita Tembus Miller Oh Gak bisa Oke guys Ini 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 Resolve Sedikit Sedikit error Emang Salah orang Jadi sebenarnya Kita ganti Siapa Valeri 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 Kok tadi Pembahasannya Bukan Valeri Tadi Milen Terima kasih tim kreatif podcast wih keren tuh jadi kalau teman-teman penasaran yang dari dulu kita omongin ibu producer siapa nah ini orang gak nih ini nih ini nih yang ngatur-ngatur hidup kita nih jadi daripada dia ngatur-ngatur mulu jadi kita ngatur balik sekarang iya, terus dia kerja ayo langsung mulai aja ya permainannya ayo mulai kasih tau dulu cara mainnya gimana mainnya jadi intinya gue akan memberikan sebuah statement jadi ntar kalian berdua tinggal jawab pernah atau enggak ya yes or no kalau pernah coba jelasin kalau enggak sama jelasin juga kenapa oke jadi yang pertama pernah gak udah punya positif mindset tapi tiba-tiba bertolak belakang sama pikiran kamu atau ekspetasi sehingga jadinya malah kecewa pernah gak kok Calvin sama ibu producer mungkin kok Calvin dulu nih mungkin kok Calvin dulu boleh 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 kalau pernah atau enggak pernah ya pernah sih maksudnya kayak gue pasti pernah kayak udah positif banget nih terus ternyata kayak gak terjadi gitu pernah banget sih sampai kecewa gitu juga mungkin ini sih kalau boleh cerita dikit waktu itu kayak gue pernah ya mungkin keongsi kali ya kayak waktu itu gue sama temen-temen juga udah positif banget nih oh bakal buka Maret kita udah undang banyak temen banyak temen juga yang kayak bakal mau datang dan lain sebagainya kayak kita udah positif banget lah kita udah siapin banyak hal dan lain sebagainya nah terus tiba-tiba ya udah positif banget terus tiba-tiba ya bulan Maret pas kita baru mau buka ya bener-bener kita buka waktu Corona udah lagi udah naik naiknya tuh ya bener banget akhirnya ya cukup cewa dong akhirnya mau gak mau tutup mau gak mau cuma buka beberapa hari langsung tutup lagi ya waktu itu gue lumayan kayak ya cewa kayak apa yang udah gue siapin dari yang kayak tahun lalunya kayak udah siapin banyak hal udah sama temen-temen tiap hari ngumpul ngurusin dan lain sebagainya malah jadi ya gak sesuai apa dengan yang gue mau tapi banyak lagi gue selalu dikuatin sama apa yang tadi gue yang tadi gue sharing sih yang gue denger dari orang lain juga yang tadi roti apa batu gitu dan gue mikir kayak ya mungkin ya gue jadinya bisa kerjain banyak hal atau gue bisa dapat hal-hal lainnya yang mungkin itu lebih bagus buat gue ya ya walaupun ya Kiong Hi juga tetep akhirnya tetep bisa jalan juga dan dan sebagainya cuma waktu itu gue jadinya mikir oh mungkin inilah mungkin Tuhan kasih gue waktu buat istirahat dulu buat kayak bisa balik lagi ke Tuhan dan sebagainya kayak yang tadi gue dapet juga makanya pas banget kayak udah udah dulu pas pas ngurusin Kiong Hi kayak lumayan padat banget terus kayak jadinya ya setelah juga bolong-bolong kadang iya kadang enggak jadi curhat terus jadinya pas dikasih kayak ada corona kayak lu gak terlalu padat terus tiba-tiba kayak ya gue udah ibaratnya kayak ya gue bisa nangkep Tuhan ngomong ini gue udah kosongin plan lu sekarang bisakah kita bareng gitu kayak waktu itu dapet banget jadinya kayak ya jadinya lebih dekat juga sama Tuhan kayak gitu-gitu kalau Valery gimana nih? keren-keren ya ibu produser di mana ibu produser kalau aku sih mungkin lebih yang ke mahasiswa relate kali ya yang belum semester akhir masih semester-semaser tengah-tengah nih kalau aku mungkin tengahnya gini kayak misalnya aku udah belajar nih untuk uas udah belajar susah-susah udah ikut utol udah segala macem belajar semua soal dikerjain bener-bener kayak udah ngelakuin semuanya supaya bisa dapet nilai yang sesuai ekspektasi lah ya nah pas ujian aku udah ngerasanya bisa juga gitu ngerasa bisa tapi gak tau kenapa pas keluar tuh hasilnya cukup mengecewakan nah kayak kalau aku sih gitu tapi aku juga setuju banget sih sama apa yang kok Calvin bilang kayak mungkin kita bisa berencana gitu loh untuk supaya apa yang kita mau bisa tercapai bisa berhasil tapi juga semuanya juga pada akhirnya pada Tuhan juga mungkin kan aku lebih ngandelin diri aku sendiri dan gak gitu berdoa ke Tuhan jadinya nilaiku ya ya begitu gak sesuai ekspektasi juga tapi ya aku juga belajar dari situ kalau berarti aku harus evaluasi diri aku lagi supaya bisa jadi lebih baik gitu sih kalau aku oke oke kita lanjut ke pertanyaan kedua nah percaya gak kalau kita itu bisa sakit atau sembuh secara fisik karena pikiran kita kalau menurut aku tergantung sih ya kayak kalau misalnya penyakit yang emang misalnya sesuatu dari tubuh kita emang lagi bekerja kurang baik misalnya sakit lambung karena kita telat makan atau apa itu menurut aku agak agak kurang bisa dihindarin sih dengan pikiran positif kalau misalnya emang organ tubuh kita atau badan kita ya emang lagi gak bisa berfungsi secara normal dengan baiknya tapi kalau misalnya kita lagi normal-normal nih lagi biasa-biasa aja terus menurut aku kalau kita mikirnya buruk terus jelek terus bisa lama-lama kita jadi sakit juga dan kalau misalnya kita gak enak badan yang ringan-ringan terus kita mikirnya positif menurut aku itu lumayan bisa ngebantu mungkin gak 100% atau menjamin ya tapi kayak lebih kita sendiri lebih positif loh kayak oh gue bisa sembuh gue bisa gini-gini kalau misalnya negatif kan jadi kesannya kayak negatif mulu gitu kan ya kalau pendapat aku sih gitu kalau kok Calvin gimana nih kira-kira bener gue juga setuju sih sama yang Valery katakan kayak kurang lebih kayak gitu juga emang ya ya percaya percaya kalau kita bisa sakit atau sembuh karena pikiran ya sebenarnya sama kayak yang Valery katakan cuma ya balik lagi kayak pikiran kita yang membantu kita sih bukan sepenuhnya kayak tadi tapi itu membantu kita buat lebih bisa mungkin kalau amit-amit misalnya sakit ya pikiran positif kita kayak kita bisa sembuh itu yang membantu kita buat kayak oh kita bisa berjuang lawan nyakit ini gitu atau enggak kayak misalnya kita hari ini padet banget terus kita mikir kayak wah gue pasti bakal sakit gue pasti bakal sakit gue pasti bakal sakit karena capek banget segala macem secara gak langsung itu bisa kayak bawa kita jadi lebih mikir oh gue bakal sakit nanti gitu ya gue percaya tapi ya balik lagi sih gak langsung gak langsung yang kayak kita mikir sakit bakal sakit gitu balik lagi cuma kayak lebih mendorong gitu menurut gue ya kasih kalau gue ada cerita juga sih kalau soal ini ya boleh juga gimana tuh kalian tuh menurut gue ya kalian tuh fokusnya ke sembuhnya sedangkan gue fokus ke sakitnya gue pas SMA gue pernah gue males gue males sekolah jadinya gue mikir aduh gue males gue pengen sakit 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 tapi gue panas nyokap gue ingin puh gue oh iya lu panas udah istirahat aja gitu gue jadinya bolos dari itu jadi gue percaya sama siwa ini terus kalau mamah gue nonton maaf ya ma oke kita akan lanjut ke segment berikutnya sebelumnya mau say thank you dulu ke Valery ibu producer makasih ibu producer jadi boleh kembali mengatur-ngatur kita semua terima kasih oke kita akan ada Q&A kita tunggu sampai sampai nanti multimedia akan keluarin Q&A dari YouTube jadi YouTube ini ada live chat jadi live chat ini akan keluarin beberapa pertanyaan silahkan multimedia pertanyaan pertanyaan ayo bacain Nur nih kok Calvin kenapa sih jadi orang bisa baik banget bener-bener dengerin seorang gak capek apa kok kupingnya nih dari Sandra Carlina tuh kenapa kok ini kan kenal banget banget nih gila kalau bilang orang baik ya orang baik pasti banyak lah maksudnya bukan maksudnya gue pun mungkin masih kurang baik sama yang lain juga gitu kayak pasti banyak yang lebih baik cuma kalau gue sih lebih prinsipnya kayak gue mau diperlakuin baik sama orang makanya gue juga ya bakal baik ke orang gitu karena gue senang diperlakuin baik makanya gue perlakuin gitu ke orang dan sebenarnya kalau gue sih gak tau mungkin karena bawaan dari kayak background dan lain sebagainya dari keluarga atau apa yang kayak ngajarin gue buat ya harus baik blablabla gitu makanya gue sih lebih yaudah gue sebisa mungkin ya bertindak baik sih gitu palingan I see oke pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya dari dari Maria dari agar daerah Maria jadi Daria Maria kalau Tuhan udah siapin rencana indah buat kita terus kenapa tetap penting untuk kita punya power of mind ayo oke ayo mikir mikir gak apa-apa gue langsung jawab aja ya emang sih menurut gue kayak ya walaupun Tuhan udah punya rencana indah buat kita tapi kita kita juga tetap penting buat punya power of mind karena ya kekuatan pikiran itu emang penting kan kayak mungkin emang ya kayak kita itu mau suatu ya kita bisa punya intinya coba gini deh kayak misalnya kita mau capai suatu tapi kita mikir kayak kita gak bakal capai ya kita susah buat capai juga gitu walaupun mungkin Tuhan tadinya udah kayak mikir kayak oh dia bakal capai tapi kalau kita gak ada usaha dan lain sebagainya ya kita bisa jadi gak capai itu juga gitu makanya kayak ya walaupun Tuhan udah siapin rencana indah buat kita tapi ya kita juga tetap harus berusaha dong buat itu dan salah satunya selain berusaha ya kita sangat penting buat punya pikiran yang positif gitu ya ya iya positif maupun pikiran hal-hal ya pikiran positif supaya kita bisa lebih terdorong buat lakuin hal-hal itu dan mencapai suatu pencapaian gitu waduh kebelit-belit terus dah gue dari awal oke ini mungkin pertanyaan terakhir nah untuk teman-teman yang pertanyaannya gak sempat kita tanyain kami mohon maaf ini karena kita tersedia waktu tapi gak apa-apa mungkin nextnya kita bisa bisa lebih ngobrol lebih banyak lagi ya mungkin boleh ya dari Stanslaus Wilson ini gimana cara baca namanya coba oke lupakan kok kita akan tahu rencana Tuhan pasti yang terbaik kita suka hasil tapi gak suka proses dan kadang proses bikin demot gimana sih kok caranya bisa punya pikiran baik selama proses tersebut menarik menarik banget mungkin ya kalau gue lebih gimana tadi gimana cara gimana caranya bisa punya pikiran yang baik selama proses tersebut ya sebenarnya lebih baik lagi sih kalau menurut gue ya walaupun kita kan udah tahu rencana Tuhan pasti yang terbaik kita emang suka hasil tapi gak suka proses ya menurut gue mungkin kalau ditanya gimana cara biar biar bisa punya pikiran yang baik selama proses tersebut ya kalau gue selalu mikirnya gini sih gue harus nikmatin proses ini baik atau buruk gue harus nikmatin makanya ya gue coba buat taruh pikiran-pikiran baik gitu mikir yang positif misalnya ya balik lagi yang kayak corona ya ya mungkin ini jalan Tuhan buat kita gitu walaupun menurut kita kayak itu gak baik buat kita kayak banyak dampak negatif tapi kalau kita enjoy the proses atau kayak yaudah nikmatin aja ya kita juga nanti bakal lebih dapat banyak hal gitu dan ya kita bisa pikir positif dari hal-hal itu atau misalnya kalau ya walaupun kadang emang prosesnya bikin demot tapi ya balik lagi sih menurut gue ya proses itu penting banget walaupun lu merasa ya gini walaupun lu merasa sesuatu yang instant yang kayak lu gak ngapa-ngapain bisa langsung dapat nilai bagus itu bisa lu bakal seneng tapi menurut gue proses itu juga ya bisa buat lu lebih belajar banyak dan bikin level lu jadi naik gitu kayak dari yang level 1 mungkin bisa naik jadi level 10 atau dan lain sebagainya makanya walaupun ya ya intinya gitu sih ya walaupun lu gak suka proses tetap harus lu nikmatin gitu oke oke kita udah sampai penghujung acara nih oh ceritanya nah aku mau minta kakalpe kasih satu kalimat untuk nyemangatin teman-teman peer people yang di rumah yang lagi nonton untuk menjalani proses bersama-sama dengan Tuhan satu kalimat yang nyemangatin mereka satu kalimat mungkin kalau satu kalimat satu kalimat aja tapi ada koma-komanya yaudah gue mungkin ini kali ya kayak gue bisa bilang kalau pikiran itu penting banget eh yaudah lebih dari satu kalimat lah ya yaudah yaudah intinya pikiran itu penting banget pikiran positif buat bisa membantu kita untuk mencapai sesuatu atau bisa menentukan jalan hidup kita juga nah tapi ingat kalau kita itu cuma merencanakan tapi yang ngatur kehidupan kita itu Tuhan dan jangan lupa kita harus ya berserah sama Tuhan komunitas sama Tuhan ya biar kita tahu gimana apa yang Tuhan mau juga baca kitab dan lain sebagainya karena itu yang bisa dorong kita buat sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan selalu ingat rencana Tuhan itu selalu yang terbaik jadi kalau lo dapet batu yang menurut lo batu ya terima aja mungkin itu bisa mungkin itu roti dan bisa bawa lo buat belajar banyak dan lain sebagainya tapi yang menurut lo yang menurut lo roti tapi gak dikasih-kasih sama Tuhan ya mungkin aja itu batu yang bisa buat lo jadi malah gagal gitu atau malah buat lo rusak gitu kayak gitu sih paling buat rekap juga gue mau kasih satu quote dari firman Tuhan ada di ayatnya oh mulai memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi melebihi memperoleh emas dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada pendapat perah jadi teman-teman mari sama-sama kita mengejar hikmat Tuhan yang dari Tuhan supaya kita bisa ya seperti Tuhan bilang lah terindah dulu perjanjian Allah makasih semuanya yang ditambahkan kepada mu oke amin amin oke jadi terima kasih banget ya kok kavin udah mau banget mulai waktu berol banget sama kita kami juga minta maaf kalau ada beberapa kata yang tidak berkenan buat pokok dan buat para pure people kami mohon maaf gak apa-apa gue juga mau thank you karena udah diundang dan gue juga mau say sorry kalau mungkin tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ya gue agak terbata-bata atau gimana atau mungkin pertanyaan belum terjawab atau gimana gue mau say sorry juga thank you oke teman-teman kita juga ada berita yang kita awalnya biasanya setiap minggu sekali dengan berberat hati kita undur menjadi dua minggu sekali mungkin buat teman-teman yang sedih kami mohon maaf mungkin kita kita karena ini lagi corona terus kayak lagi gebut jadi kita pengen ayo seminggu sekali seminggu sekali tapi ternyata kuliah sudah datang jadi untuk supaya kualitas 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 terbaik kita undur menjadi dua minggu sekali dan kita juga untuk episode selanjutnya kita juga udah bakal ganti tema lagi karena kita kemarin temanya mengenai pikiran nanti tema selanjutnya kalian lihat aja selalu pantau dan jangan lupa jangan follow kami di instagram at lumina gracia kita juga punya march sekarang juga udah kita ada jualan masker buat teman-teman yang mau punya masker-masker rohani rohani gitu ada di luminaire saya langsung pesen aja ada kok katalognya keren banget gak bohong at luminaire.lgc oke jadi mungkin sekian itu dari kami jangan lupa untuk like share sama subscribe oke thank you and be pure and blessed bye-bye bye